Agent Ali Oh Oh Dapat Agent Ali guys Oh my god Apakah ini prank Apakah Apakah ini real Atau prank Atau apa ini Ntar kita cek di beranda dulu guys Kita cek dulu Oh my god Agent Ali Oh My God Is real Yuk kita coba aja ya Kita akan coba Bagaimana kekuatan Agent Ali ini Let's go Oke ini dia kita berada di map Pipot push Dan disini ada 6 peserta Termasuk kita ya Kita akan menggunakan Emote disini Ada emote yoyo guys ya Kita keluarin Oh begitu guys Oh langsung jat Oh Lumayan keren Tapi lebih keren Bobo Boy sih Sungguh Lebih keren Bobo Boy sih Menurutku sih Penamanya yoyo ya Tapi tetap keren sih Menurutku Kita akan coba lagi Sabar guys Kita akan coba 2 kayaknya Kayaknya kita akan Kenakan 2 ini langsung deh ya Kita tunggu Timing yang pas Dan kita akan langsung Menggunakan Yoyo langsung Nice 2 langsung terkapar guys 2 langsung jatuh Pake skit agent Ali Dan tinggal Satu ini lagi Si Pak Slenderman Dan Rasakan Langsung jatuh juga Ini masih ada satu Ternyata masih ada satu Kita Basmi lagi Oh my god Jadi ternyata Yoyo ini sangat Kuat sekali ya Walaupun jurusnya Cuman mainan Yoyo Tapi ternyata Kuat banget Nice Dan kita auto win Pake skit agent Ali Guys ya Oke kita menang Tada Kita berhasil Memenangkan Pertandingan ini Menggunakan skit agent Ali Dengan emotenya Yang menggunakan jurus Dan seperti yang kalian Lihat disini Aku sudah memiliki Empat skit Apa kita sendirian Di tempat ini guys Oh my god Apa yang terjadi Disini ya Cuman ini pertama kalinya Aku melawan Censomen Menggunakan Skit Upin-Ipin Elemental Bobo Boy Dan kita lihat Apakah kita bisa Bertarung Melawan Kok gak mau bergerak guys Kita dari tadi Tidak bisa bergerak Kita coba dulu ya Sabar guys Oh kita Oh bisa 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 Oh dia menghindar guys Dia menghindar Awas Ipin Awas Ipin Nanti kamu kena serang lagi Untungnya kita bisa Menangkisnya Menggunakan bola air Kita langsung saja Pake Bobola api Dari Upin Rasakan Rasakan Ini adalah Upin Bobo Boy api Tidak mempan Kita pake Yang Upin Halilin Tar Rasakan Oh Oh Kuat banget Ternyata Censomen ini ya Upin-Ipin Tidak berdaya Dibuatnya Tapi kita tidak boleh Menyerah Begitu saja Kita akan coba Eh Tidak mau bergerak lagi guys Kayaknya ini agak error Sedikit ya Jaringannya ya Tapi yaudahlah ya Terlanjur guys Kita akan Berusaha semaksimal mungkin Nah disini aku akan Menggunakan lagi Upin Elemental Solar Ini adalah Upin ya Pokoknya yang ada rambutnya itu Upin Kalau gak ada rambutnya Ipin guys Kita akan Menggunakan laser Cahaya untuk Mengalahkan Censomen ini Sabar-sabar Kita bidik dulu guys Nah ini pas posisinya Kita langsung Serang Mati kau Mati kau Mati kau Apakah kita berhasil Mengalahkan Censomen Menggunakan Bobo Boy Apakah mati dia Oh menang guys Menang kita berhasil Jadi dia pakai Baju Bobo Boy gitu Cuman kepalanya Upin guys Ada rambutnya juga Nah begini penampakannya Oke kita periksa dulu Oh Oh my god Oh my god Oh my god Kukira Thomas ya Ternyata itu adalah Coco Charles Monster kereta Laba-laba Yang sangat mengerikan Kita kabur dulu Ke atas Set Oke guys Ternyata musuhnya Adalah Coco Charles Dan aku akan Langsung saja Menggunakan Upin Elemental Api dulu kali ya Kita coba yang Api dulu ya Kita akan melihat Kekuatan Bobo Bola api Dari Ipin Eh Ipin Upin ya Serang Rasakan Oke Dia tidak mati Tampaknya Kita kabur dulu Kita kabur dulu Mencari jarak dulu Dan Kita serang Tidak kena guys Tidak kena lagi Jago juga dia Menghindar ya Oke Kita pakai yang Air Dan kita serang Apakah mempan Apakah mempan Aku tidak yakin ya Kayaknya dia cuman Pingsan aja Kita kabur dulu ya Kita kabur dulu Ini Upin Ipin Yang pasti ya Upin Ipin Bobo Boy Oke kita serang lagi guys Dia mulai Dekat kita serang Oh dia menghindar Dia menghindar Kita kabur Kabur Lompat Tidak Kita terjatuh Lumayan jauh guys Karakter Ipin kita ini Ternyata kuat juga ya Walaupun terserempet Kita tidak mati By the way Kita langsung saja pakai Upin Elemental Solar lagi Yang sudah berasal Stimis Dan Yang penting kita dapat crown ya Dan kita berhasil Menang Ke babak selanjutnya Oke guys Kita lanjut lagi ya Dan kali ini Aku menggunakan Satu skin Upin Ipin Tambahan Ini adalah skin Upin Ipin Pro Charles Mulu kita Oke Oh Ternyata bukan Cucu Charles Guys Itu adalah monster The Trine Eater Oh my God Oh my God Ini adalah salah satu monster Yang sangat populer Pada masanya ya Dia bisa memakan kereta Secara utuh guys Dengan Oh my God Dia cepat banget ya Kita serang ya Terasakan Oh my God Upin Upin Elemental Api ternyata Sangat-sangat Sulit Oh Sudah kena loh Sudah kena loh guys Sudah kena Tapi kita malah Tidak mempan serangannya Apa karena dia berwarna merah Oke kita serang lagi pakai Si Upin Elemental Upin kah Ipin sih ini Ya itulah ya Upin Ipin lah Oh my God Oh my God Tidak kena juga guys Aku sudah pakai Si Upin Elemental Solar Tapi tetap tidak kena juga Rasakan Sangat sulit Dia memiliki kecepatan Secepat cahaya ya Jadi sangat cepat Kita akan Coba Skin terbaru kita ini Adalah si Ipin Elemental Prozen Kita akan membekukan dia Supaya dia tidak bergerak guys Supaya kita enak menyerangnya Dan kita akan Lakukan 3, 2, 1 Oh my God Oh my God Berhasil guys Kita berhasil Membekukan The Train Eater Menggunakan Skin terbaru kita Yaitu si Ipin Elemental Prozen ya Jadi kekuatannya adalah Membekukan Menjadi es guys Oke dengan begini Kita bisa pakai Elemental Solar Rasakan Mati kau Oke mati dia Mati Oke guys Kita berhasil Mengalahkan The Train Eater Yang sangat cepat Sangat kuat Dan sangat berbahaya Menggunakan Skin-skin Upin-Ipin Elabis by the way Oke kita langsung masuk Dan lolos guys Kita dapat crown lagi Udah berapa banyak crown Aku dapat hari ini 3, 4 Idol Ini pasti dapat ya Karena ini adalah Map Dan ini dia guys Ini dia Agent Ali Versi Bobo Boy Glacier Glacier itu Pergabungan apa ya Tanah sama es Kalau tidak salah Dan ini dia Penampakannya Ini lah dia Pergabungan ya guys Pergabungan Agent Ali Dengan Bobo Boy Glacier Dan Keren 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 banget Oh Oh my god Keren banget Guys Kalau Di map Di map Rahasia Stable Baru bisa Baru bisa Pull Body Kalau disini Kita tidak bisa Cuma setengah Badan Dan ini Sudah lebih dari Cukup ya Setengah Badan ini Oke aku akan Memperlihatkan kepada Kalian bagaimana Ya kayak gini lah Biar lebih jelas lah ya Kita kasih lihat Nah Kayak gitu guys Dia kayak Mengamuk langsung ya Dan itu langsung Menghancurkan Dan mengalahkan Orang-orang yang ada Di sekitarnya Player-player lainnya Dan kayak gitu aja Review kita Tentang Bobo Boy Glacier Yang berfusion Dengan Agent Ali ini Dan ini Sangat-sangat Keren ya Ya sebenarnya Si kepala Dan wajahnya saja Yang Agent Ali Dan rambutnya juga Itu kayak Bobo Boy Glacier sih Rambutnya sih Mirip-mirip ya Tapi tentu saja Lebih tampan Yang ini dong ya Daripada Bobo Boy Biasa Karena Agent Ali Itu memang Keren banget Ternyata kita dapat Map Rahasia Pipot Bus Lagi ya Ini sudah Sekian kalinya Tapi it's oke Dan seperti yang Kalian lihat disini Aku menggunakan Skin Bobo Boy Biasa By the way Ini bukan Bobo Boy Biasa Ini adalah Ultraman Upin guys Seperti Oh my god Keren banget Ada Ultraman Upin Di game Stumble Guys Oh my god Oh my god Kita harus langsung ke garis Oh my god Ada Bobo Boy Halilintar pula Disini menghindar Oh hampir aja Oh Oh my god Dia menghancurkan Garis finishnya guys Arena finishnya Oh tuh Bobo Boy solar Menyerang dia Tapi tidak mempan guys Dia terlalu besar Pukulan dulu gak sih guys Rasakan Tendangan Oke Kita pakai yang air aja guys Kita langsung Kenakan serangan Ini dia guys Ultraman Bobo Boy Air Jadi spesialisnya nih Bobo Boy ini bisa berubah Bisa berubah-berubah Kekuatannya ya Inilah kekuatan Ultraman Bobo Boy Air Berbeda dengan Ultraman Upin Yang hanya bisa serangan Itu-itu aja Kita Ultraman Bobo Boy Bisa berbagai macam serangan Dan ini adalah Serangan Ultraman Bobo Boy Api Rasakan ya Kita akan Kita akan langsung Menggunakan Bobo Api kita Untuk mengalahkan Ultraman Upin Yang botak Dan ada Satu helai Rambut Saja Kena guys Langsung berdarah-darah Terbakar dia ya Oke Kita pakai Yang terakhir Ini adalah Ultraman Bobo Boy Halilintar Kalian lihat guys Dia punya dua pedang Halilintar Yang bisa kita gunakan Untuk Menebas Gegeng Gak tuh Gegeng Gak tuh Gegeng Terlempar guys Terkapar Ultraman Upin Tidak berdaya Karena kekuatan Dia hanya satu Sedangkan kita Bisa mengeluarkan Beberapa Kekuatan elemental Dari Ultraman Bobo Boy Oke Kita serang Kita basmi disini Dengan Serangan Mematikan Halilintar Apakah dia mati guys Apakah dia mati Kita lihat dulu Kita lihat dulu Apakah dia Kan menghadapi Si Gundul Satu ini Kita Lumayan jago Lumayan jago Kita serang Gak sih Oh ditangkis guys Rasakan Rasakan Lumayan ya Tendangan Tekondonya Lumayan itu Ultraman Ipin ini Lebih jago Oh dia Menyerang Kita tahan dulu Kita tahan dulu Serangan Lasernya Temundur kita Temundur kita Temundur kita Tapi tidak kena Karena kita bisa Menghalau Menggunakan Prisai Dan kita serang Lagi Oh bisa menghindar Apakah kita harus Menggunakan Kekuatan kita Lagi guys Kayaknya kita harus Pakai kekuatan kita Supaya bisa Mengalahkan Dengan cepat Dan kita pakai Ultraman Bobo Boy Api dulu Kita pakai Serangan api Dulu guys Kita lihat Bagaimana serangannya Sudah kalian lihat Tadi si Merasakan Perkat Kena Mantap Dia pakai Laser Aku sedikit Blunder guys Untungnya ini Kuat ya Ultraman Bobo Boy Jadi tidak mungkin Kalah dengan Mudah Kita serang Pakai api Dan Pakai air Aja dah Mempan Kayaknya yang api Kita pakai Ultraman Bobo Boy Air Kita akan Serangan Kenakan serangan Ultimate kita Kita pakai Kombo Serangan Kombo Oke Dia mulai mendekat Kita tendang Dulu gak sih Baru kita Kenakan serangan Kombo Satu lagi Rasakan Mantap gak tuh Mantap gak tuh guys Oke Kita pakai lagi Skin Ultraman Andalan kita Yaitu Skin Ultraman Bobo Boy Halilintar guys Tapi kali ini Kita akan Membantainya Nanti kita pakai Jurus terakhir Nah ini dia guys Jurus terakhir Yang aku maksud ya Liatin guys Liatin guys Dia menyatukan Pedang Halilintarnya Dan mengeluarkan Laser yang Sangat Overpower guys Warnanya Sangat Menjala ya Oh my god Apakah dia langsung Mati Apakah kita Berhasil Mengalahkan Ultraman Kita berhasil Mengalahkan Ultraman Upin Dan Ipin Guys Tadi Upin Dan Sekarang Ipin Ultraman 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 Ternyata Ternyata Serson ini Adalah Jelman Dari Ultraman Strom Pantas Dia berani Melawan Jadi dia Sengaja Melepaskan Wanita Gadis Kecil Supaya Dia bisa Berubah Menjadi Ultraman Dan Supaya Dia bisa Berhadapan Langsung Dengan Siren Head Tanpa Melukai Gadis Kecil Itu Gak Tau Ini Siapa Ini Meme Susanti Ultraman Strom Melawan Siren Head Siren Head Oke Nice Langsung Ditendang Dan Jamsung Jatuh Apakah langsung Kalah Tidak Mungkin Sependek Itu Durasinya Pasti Dia bangun Lagi Dan Tidak Mungkin Kalah Semudah Oke Mulai Mengamuk Siren Head Mulai Mengamuk Dan Malah Dimajuin Belum Ada Serangan Apapun Yang Mengenai Ultraman Sama Sekali Dari Tadi Ultraman Yang Oh Diserang Juga Akhirnya Waduh Apakah Ultraman Akan Kalah Dia Terjatuh Serio Juga Oke Apakah Ultraman Pasti Ultraman Bakal Menang Karena Ultraman Kan Oh My God Mantap Tendak Lagi Nah Pasti Ultraman Oh Keren banget Slow motion Slow motion Oh Gak mungkin Kalah dong Ultraman Tidak mungkin Kalah guys Ultraman Pasti Menang Apa Ini Sudah Selesai Aneh Bang Oke Wow Ultraman Oh Seperti Biasa Di saat Saat Genting Ultraman Akan Mengeluarkan Keraun Jadi saatnya Kita beralih Ke game Stable Bersiru Di Wepa Dan Seperti yang Kalian Lihat Disini Aku sudah Menggunakan Skin Pinipin Berhantu Yang Mengeluarkan Suara Nyanyian Balik Kampung Ya Oke Kita Tabrak Saja Semuanya Guys Karena Ini Transformer Mobil Berhantu Pinipin Ini Dia Guys Pertarungan Tipi Men Melawan Pinipin Let's Go Let's Go Aneh Banget Ya Pinipin Maju 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 Guys Kita Makan Melakukan Pembantaian Besar Besaran Disini Pinipin Melawan Tipi Men Tidak Kena Juga Serangan Kita Oke Kena Guys Mantap Guys Tertebas Itu Tiga Kali Tidak Mati Dia Kuat Juga Bisa Ini Kita Kalah Ini Bisa Ini Titan Tipi Men Dikalahkan Oleh Pinipin Hantu Pinipin Let's Go Kita Serangan Super Pinipin Nice Mati Mati Seharusnya Mati Tidak Mungkin Bisa Bertahan Itu Kuat Serangannya Oke Mati Oke Guys Ternyata Sangat Kuat Sekali Transformer Dari Mobil Ban Berhantu Pinipin Dan Ya Kita Berhasil Oke Dia Menggunakan Topengnya Dan Dia Akan Berubah Menjadi Menjadi Ultraman Zero Oke Kita Pakai Glacier Dulu Ya Ini Adalah Agent Ali Glacier Kita Akan Menggunakan Golom Agent Ali Kita Oke Ini Dia Sebenarnya Ini Sama Sih Kekuatannya Sambu Bobo Agent Ali Cuman Dia Lebih kuat Dia lebih kuat Jadi kita Punya Kemungkinan Menang Melawan Melawan Kok gak Kena Kena Tendangan 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 Tekondo Tendangan Oh my god Besar Terlihat Terlihat Dari bawah Kita Kayak Gak Sampai Gak Sampai Semata Kakinya Kita Terbang Menggunakan Bobo Solar Dan Ini Adalah Agent Ali Versi Solar Kita Apakah Mempan Menggunakan Agent Ali Versi Solar Tidak Mempan Padahal Ini Skin Agent Ali Pusian Solar Sudah Kenapa Tidak Mempan Kita Kabur Kita Mencari Dulu Jarak Kita Menyerang Dia Kedua Kalinya Agent Ali Solar Tidak Mempan Kenapa Tidak Mempan Guys Kayaknya Tidak Mempan Kita Serang Dari Dekat Agent Ali Kita Pak Ini Agent Ali Versi Kegelapan Yang Kumaksud Tadi Kita Langsung Menyerang Dia Tidak Mempan Kita Panggil Naga Kegelapan Agent Ali Mana Naga Kegelapan Agent Ali Nah Ini Dia Naga Kegelapan Agent Ali Yang Akan Memusnahkan Ultraman Zero Ini Terasak Oh my god Dia Dia Menangkisnya Dia Menangkisnya Menggunakan Tameng Guys Oh my god Kok bisa Begitu Kenapa Dia mainnya Kayak Gitu Guys Curang Banget Oh Dia Bisa Menyerang Aku Pikir Dia Tidak Akan Menggunakan Itu Karena Kita Kan Kecil Ya Curang Banget Oh Dia Terbang Tidak Bisa Kena Guys Untungnya Kita Ini Kecil Jadi Kita Tidak Mudah Untuk Dikenai Oleh Tinjuan Besar Itu Kita Bisa Dengan Linca Menghindar Tapi Kayaknya Kita Tidak Punya Pilihan Selain Menggunakan Ini Agent Ali Persis Supra Kita Langsung Tembakan Saja Laser Laser Dan Laser Ini Dan Apakah Mempan Apakah Mempan Apakah Dia Langsung Kalah Apakah Ini Agent Ali Persis Supra Masih Tidak Mempan Ditangkis Begitu Saja Oleh Ultraman Yang Raksasa Ini Dan Oh Mati Mati Guys Aduh Lagi-lagi Kita Kalah Melawan Ultraman Ultraman Ini Ini Ultraman Zero Ya kan Zero Aku Takut Salah Juga Tapi Ini Ultraman Zero Dan Kita Kalah Lagi Kita Akan Kesamping Sabar 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 Kok Dia Jalan Oh Dia Mobil Dia Bukan Kereta Wajar Oh My God Itu Dia Hantu Pinipin Di Atasnya Guys Serem Banget Ya Mobil Serem Banget Itu Ini Asli Serem 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 Wow Padahal Oh Disana Ada Lagi Dia Muncul Padahal Dia Kesana Tembusnya Disana Wah Sangat Creepy Banget Ini Mulai Terdengar Lagi Mulai Terdengar Lagi Kita Langsung Sini Sini Oh My God Kita Bisa Bersembunyi Disini Oh Dia Nggak Bisa Menembus Ini Guys Oh Oke Oke Mantap Dia Kabur Dia Kabur Dia Melihat Kita Sudah Berada Di Dalam Kendaraan Berat Keren Banget Guys Oh Dia Tidak Bisa Mengejar Laju Juga Nih Skateboard Ya Nyala Nyala Lagi Oke Kita Harus Menghindari Beberapa Rintangan Disini Disini Kita Lompat Apakah Dia Bisa Melewati Rintangan Ini Kan Dia Mobil Oh Dia Tembus Loh Kok Dia Bisa Mempercandai Kita Apakah Dia Sedang Mengetes Kita Tadi Dia Menembuskan Semuanya Seperti Hantu Beneran Semua Rintangan Dia Tembus Oh My God Langsung Saja Kita Ke Garis Minis Tanpa Besebasi Sangat Menyeramkan Sekali Ini adalah Episode Stambul Yang Sangat Menyeramkan Ini Dan Langsung Dapat Langsung Dapat Ini Dia Bentukannya Kalian Bisa Lihat Sendiri Ini Boboiboy Prospire Yang Bergabung Dengan Agent Ali Dan Ini Dia Bergabungannya Guys 3 2 1 Oh Begini Ternyata Persi Stumble Guys Kalian Bisa Lihat Sendiri Boboiboy Prospire Persi Agent Ali Apakah Super OP Rambutnya Keren Setengah Setengah Warna Merah Dan Setengah Warna Biru Percampuran Antara Es Atau Air Es Atau Apa S sama Api S sama Api Atau Air S sama Api S sama Api Seingat Langsung Coba Keren Banget Jadi Di Bekuin Dulu Baru Dihancurkan Pakai Api Oh 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 God Sepertinya Kita akan Berhadapan Dengan Slendibob Disana Oke Kita Serang Lagi Dan Oh My God Langsung Hancur Berkeping Kalian Bisa Lihat Itu Oke Ini dia Slendibob Kita akan Bertarung Melawan Slendibob Tampaknya Disini Karena Slendibob Ini Cukup Mengganggu Sekali Dia punya Tentacle Yang Lumayan Panjang Itu Dan Itu Bisa Menusuk Menusuk Bisa Langsung K.O. Guys Langsung Terkapar Slendibob Langsung Meninggal Disitu Langsung Sekali Serang Kalau Boboiboy Api Biasa Mungkin Itu Harus Butuh Waktu Untuk Mengalahkannya Tapi Karena Ini Agent Ali Bergabung Dengan Boboiboy Prospire Jadi Dengan Gampang Kita Mengalahkan Boboiboy Mengalahkan Spongebob Maksudku Ya Itu Salah Ngomong Sedikit Oke Ini Dia Agent Ali Versi Boboiboy Prospire Yang Super Kece Sangat Keren Dan Ternyata Monsternya Adalah Gunkey Atau Monster Dajjal Monster Bermata Satu Yang Bisa Mengeluarkan Laser Menggunakan Matanya Besarnya Itu Disini Aku Menggunakan Banyak Sekali Skin Agent Ali Tapi Kita Pakai Yang Api Dulu Hati Hati Kita Harus Berhati Hati Sama Matanya Itu Karena Matanya Itu Baru Juga Aku Bilang Langsung Mengeluarkan Mati Kau Kukira Matanya Itu Lemah Karena Mata Gampang Kesakitan Tapi Ternyata Tidak Mata Raksasanya Sangat Kuat Guys Oke Kita Pakai Agent Ali Air Tidak Mempan Tidak Mempan Dia Juga Menyerang Tapi Kita Mesti Bisa Menghindar Makanya Kita Pakai Elemental Pusion Glacier Let's Go Glacier Kita Raksasa Oh Hah Sekali Serang Aja Kemulai Oke Kita Seharusnya Mempan Kita Bikin Silau Matanya Rasakan Dia Berusaha Menutupi Matanya Cuman Tangannya Terlalu Kecil Untuk Matanya Yang Sangat Besar Dia Melemah Dia Melemah Hati 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 Hampir Saja Let's Go Kabur 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 Kita Serang Lagi Dia Kesakitan Dia Kesakitan Menerima Serangan Kita Yang Bertubi Tubi Dari Tadi Dia Mau Menyerang Ternyata Aku Kira Lagi Kesakitannya Oh Subra Kita Kita Langsung Membantai Ini Pasti Langsung Mati Tidak Mungkin Mati Oke Kita Bantai Kita Bantai Kita Bantai Kita Bantai Rasakan Ini Dia Ini Dia Ini Dia Agent Ali RC Bobo Boy Supra Yang Sangat Sangat Kece Sangat Sangat Keren Dan Apakah Bisa Apakah Berhasil Apakah Dia Langsung Meninggal Oke Kita Lihat Apakah Dia Langsung Meninggal Oke Oke Ini Dia Penampakannya Ganki Atau Monster Dajjal Yang Sudah Kita Kalahkan Menggunakan What Ternyata Bukan Oh My God Ini Adal Elemen Agent Ali Persis Bobo Boy Api Guys Apa Namanya Kita Kasih Nama Apa Ini Kita Kasih Nama Agent Ali Api Agak Aneh Namanya Oke Kita Kembali Bermain Di Map Pivot Push Dan Seperti Yang Kalian Lihat Disini Banyak sekali Pesertanya Ada Lima Saja Gak Banyak Dan Kita Akan Menjadikan Mereka Sebagai Eksperimen Percobaan Untuk Kekuatan Agent Ali Persi Bobo Boy Api Kita Akan Coba Kekuatan Api Dari Agent Ali Ini Seperti Apa Sabar Sabar Nice Hampir Saja Ketinggalan Sabar Sabar Ini Dulu Kayaknya Nah Seperti Kame Kame Langsung Meninggal Langsung K.O Oke Ini Dia Target Kedua Kita Si Slenderman Kita Akan Membantai Dia Sabar Sabar Atau Kita Tunggu Sampai Sana Sampai Lompat Kita Tunggu Dia Naik Pas Dia Lompat Baru Kita Kenakan Kame Kame Emote Api Kita Itu Ya 3 2 1 Langsung Kena Tapi Tidak Langsung Jatuh Ke Bawah Agak Kurang Tepat Tempon Oke Di Belakang Masih Ada 2 Sebenarnya Cuman Aku Malas Ya Ini Cuman Percobaan Aja Karena Kita Akan Mencari Skin Agent Ali Bobo Boy Lainnya Kita Akan Finisin Langsung Tanpa Membantai Mereka Semua Karena Kekuatannya Ya Itu Aja Api Cuman Kayak Bobola Bobo Oh Oh Baru Kupilang Dapat Lagi Ini Apa Ini Oh Ini Gempa Guys Ini Agent Ali Bergabung Dengan Gempa Oh Bergabung 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 Dan Dan Oh Begitu guys Ternyata Ini adalah Pergabungan Bobo Boy Gempa Dengan Agent Ali Dan Seperti Ini Penampilannya Keren Banget Oke Disini Pesertanya Lumayan Banyak Ada 7 Orang Termasuk Kita Dan Itu Dia Sekian Pergabungan Kita Agent Ali Bergabung Dengan Bobo Boy Gempa Let's go Kita akan Cek Bagaimana Kekuatannya Guys Apakah Kita akan Menggunakan Emot Dan Oh My God Keren Banget Ini adalah Patung Patung Emot Batu Itu adalah Patung Emot Batu Yang sering Digunakan Orang Orang Dan Itu akan Menjadi Kekuatan Utama Kita Nice Langsung Kalah Tersisa 2 3 Oh Satu Kira Tadi Kena Dua Ternyata Cuma Satu Yang Kena Kita Akan Menggunakan Emot Ini Dan Keren Banget Langsung 3 Tiga 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 K O Guys Langsung Tiga 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 K O Ini adalah Emot Batu Emot Batu Guys Keren Banget Keren Banget Oke Oke Kita akan Kita akan Keren Banget Ya Lihat Lihat Makin Keren Saja Ini Ntar Aku Kasih Lihat Sekali Lagi Bagaimana Nah Begini Nah Begini Guys Begini Dia Penampakannya Keren Banget Keren Banget Ada Emot Batu Yang Bisa Digunakan Oleh Agent Ali Yang Bergabung Dengan Bobo Gempa Kita Sebut Ini adalah Agent Ali Gempa Kita Ini Kekuatannya Lebih Kuat Sebenarnya Dari Bobo Biasa Tentu Saja Karena Ini Bergabung Dengan Agent Ali Yang Sudah Kuat Oke Kita Finish 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 Dan Finish Kita Berhasil Memenangkan Map Ini Menggunakan Skin Gabungan Agent Ali Oh Oh Api Ini Oh Oh What What Happen What Kita Mendapatkan Skin Apa Ini Guys Kok Pergabungan Kok Aku Tidak Pernah Tau Ini Agent Ali Bergabung Dengan Halilintar Kayaknya Pergabungan Pergabungan Oh Ternyata Ini adalah Pergabungan Skin Agent Ali Dengan Skin Bobo Boy Halilintar Disini Ada Empat Peserta Peserta Aja Ini Sebagai Uji Coba Aja Kita Akan Kita Akan Menggunakan Emote Halilintar Ini Agent Ali Bukan Bobo Boy Pergabungan Berarti Lebih Kuat Daripada Bobo Boy Biasa Karena Ini Bergabung Dengan Agent Ali 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 Bergabung Dengan Bobo Boy Halilintar Apakah Sama Saja Atau Lebih Kuat Damagenya Kita Tunggu Dulu Sabar Sabar Belum Waktunya Belum Pas Timingnya Belum Pas Sabar 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 Kita Akan Menggunakan Emot Disini Guys Kita Akan Menyerang Dia Menggunakan Seki Oh Mantap Mantap Langsung KO Ternyata Lebih Kuat Daripada Skin Bobo Boy Biasa Lebih Overpower Dan Lebih Tampan Pastinya Oke Kita Membantai Tiga Tidanya Sekaligus Langsung Mati Semuanya Ternyata Sekuat Itu Menggunakan Skin Agent Ali Bergabung Dengan Bobo Boy Halilintar Keren Banget Ini Parah Keren Banget Oke Langsung Auto Win Kita Dapat Crown Lagi Nice Mantap Bergabung Dengan Elemental Bobo Boy Makanya Skinnya Begini Kekuatannya Sebenarnya Sama Seperti Skin Bobo Boy Yang Aku Punya Sebelumnya Cuman Ini Lebih Overpower Lebih Kuat Karena Dia Bergabung Dengan Agent Ali Dan Seperti Yang Kalian Lihat Kepalanya Wajah Agent Ali Yang Tampan Sekali Oke Disini Ada Godzilla Godzilla Adalah Salah Satu Makhluk Makhluk Raksasa Yang Musuhnya King Kong Itu Oke Kita Akan Menggunakan Jangan Langsung Supra Keen Agent Ali Versi Glacier Dulu Untuk Menggunakan Golem Kita Apakah Setara Besarnya Kita Lihat Dulu Apakah Besarnya Sama Lumayan Hampir Sama Sama Oke Kita Bantai Dia Kita Bantai Let's Go Let's Go Maju Godzilla Rasakan 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 Oh Dia Bisa Nenju Juga Bisa Nyerang Juga Kau Bisa Nyerang Juga W I I Terima kasih.